Kita Perut, Pasal 4 Boas dan keluarga yang lain Boas pergi menuju tempat umum di pintu gerbang. Kemudian lewatlah seorang pelindung yang telah disebutkan Boas. Boas mengatakan, Saudara, mari duduklah. Orang itu berbalik dan duduk di sana. Boas mengumpulkan sepuluh orang penatua kota. Katanya, silahkan duduk. Jadi, duduklah mereka. Kemudian Boas berkata kepada keluarga dekat, Naomi baru kembali dari Moab dan akan menjual tanah warisan milik keluarga kita, Ali Meleh. Menurut pendapatku, ada baiknya hal itu kuberitahukan kepadamu. Apakah engkau bersedia membelinya dengan disaksikan para penatua bangsaku? Jika engkau ingin menebusnya, tebuslah. Namun, bila engkau tidak berminat, tegaskan supaya aku tahu. Karena engkau lah satu-satunya anggota keluarga terdekat. Sesudah engkau, barulah aku yang berikutnya. Jika engkau tidak membeli kembali tanah itu, aku akan membelinya. Kemudian Boas mengatakan, Kalau engkau membeli tanah dari Naomi, engkau juga memperoleh Ruth, orang Moab yang telah ditinggalkan suaminya, supaya nama orang yang telah meninggal itu ditegakkan lagi atas harta pusakanya. Keluarga dekat itu menjawab, Pada zaman itu, berlaku suatu kebiasaan di Israel. Jika orang mengadakan persetujuan, orang itu membuka sandalnya dan memberikannya kepada orang lain. Jadi, keluarga dekat itu menegaskan kepada Boas, Belilah tanah itu. Kemudian keluarga dekat itu melepaskan sandalnya dan memberikannya kepada Boas. Kemudian, Boas berkata kepada para penatua dan warga, Hari ini, saudara-saudara menjadi saksi bahwa semua harta milik Ali Meleh maupun Mahlon dan Kilion telah kubeli dari Naomi. Aku juga mengambil Ruth menjadi istriku dan dengan demikian, aku menegakkannya di atas harta pusakanya. Dengan cara itu, namanya tidak akan hilang dari bangsanya dan kotanya. Kamulah saksi hari ini. Jadi, para penatua dan warga kota yang hadir di dekat pintu gerbang kota itu mengatakan, Tuhan kiranya berkenan membuat perempuan yang datang ke rumah tanggamu, sama seperti Rahel dan Leah, yang telah melahirkan keturunan bagi Israel. Biarlah berkuasa di Efratah, biarlah termasyur di Bethlehem. Tamar melahirkan peres bagi Yehuda dan keluarganya menjadi besar. Dengan cara yang sama, semoga Tuhan memberikan kepadamu banyak anak melalui Ruth dan semoga keluargamu sebesar keluarganya. Jadi, Buas menjadikan Ruth istrinya. Tuhan mengizinkan Ruth untuk mengandung dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Para perempuan berkata kepada Naomi, Terpujilah Tuhan yang memberi kepadamu seorang pelindung. Ia akan termasyur di Israel. Dialah yang akan menghibur dan memeliharamu di usia tuamu. Menantumu membuat hal itu terjadi. Ia telah melahirkan anak itu bagimu. Ia mengasihimu dan dia lebih baik bagimu daripada tujuh anak laki-laki. Naomi mengambil bayi itu serta memangkunya dan dia menjadi ibu pengasuh. Para tetangga perempuan itu memberikan nama kepada bayi itu. Mereka berkata, seorang bayi laki-laki telah lahir bagi Naomi dan mereka menamai bayi itu Obed 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 Ayah Isai dan Isai Ayah Daud Inilah silsilah keturunan Peres Peres Ayah Hezron Hezron Ayah Ram Ram Ayah Aminadab Aminadab Ayah Nahason Nahason Ayah Salmon Salmon Ayah Boas Boas Ayah Obed Obed Ayah Isai Isai Ayah Daud 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 Terima kasih.